Al-Fatihah Al-Fatihah Domain Allah Sementara nasib itu Domain manusia Domain manusia Karena domain manusia, maka ilmunya Adalah ilmu manusia Perubahan Nasib itu bisa diubah Jadi bukan berarti nasib kita gak bisa diubah Waktu itu ada yang tanya ke saya, Pak Nas Bukankah Allah telah mentakdirkan gitu kan Bahwa kalau saatnya kita udah gajinya 5 juta ya udahlah gitu kan Emang udah Allah takdirkan gaji kita segitu gitu Mau bagaimana lagi gitu Nah gaji itu bisa diubah Sekarang pertanyaan saya saya balik nanya ke dia gitu kan Sekarang saya mau tanya balik nih sama Bapak Ya oke saya setuju bahwa takdir itu Allah sudah mengetahui takdir kita Dan takdir Anda juga Allah sudah tahu Sekarang pertanyaan saya Apakah Bapak tahu takdir Bapak gajinya berapa gitu Ya nggak tahu saya itu kan domainnya Allah Nah itu dia Karena gaji itu domainnya Allah gitu ya Maka yaudah serahkan aja ke Allah Urusan kita ya adalah urusan yang nasib yang kita bisa ubah Nah maka saya bilang gitu kan Saya kasih tahu nih Pak gitu kan Standarnya Bapak harusnya gajinya berapa gitu Sekarang saya mau tanya balik nih Misalnya Bapak gajinya 5 juta ya Apakah Bapak udah yakin bahwa itu takdirnya Bapak Gaji Bapak 5 juta Ya belum tentu Belum tahu juga gitu kan Itu dia Ya maka sebenarnya gaji itu bisa diubah Nasib bisa diubah ya Bahkan ada orang yang akhirnya udah Udah nggak semangat lagi tuh gitu kan Bikin resolusi 2021 Udah deh nggak usah bikin resolusi-resolusian gitu kan Orang hidup kita udah diatur sama Allah Kok nggak dong Itu takdir yang nggak bisa diubah Tapi kalau nasib itu bisa bisa diubah ya Nah diubahnya dengan apa Sikap kita terhadap nasib itu ikhtiar Jadi kita berikhtiar dong Kalau saatnya kita merasa bahwa gaji kita belum cukup gitu ya Untuk memenuhi kebutuhan kita Ya berikhtiar Sementara ya kalau takdir itu sikap kita rido Terhadap takdir yang Allah tetapkan ya Nah kemudian kalau untuk sumber daya ya Untuk bagaimana menyikapi si nasib Ya sumber dayanya adalah diri sendiri Jadi bagaimana mengubah nasib Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran Dalam surat Al-Rakdu ayat 11 Inna allaha la yugayiru ma biqawmin Hatta yugayiru ma bi'anfusihim Sesungguhnya Allah tidak mengubah Nasib satu kaum Sampai dia mengubah dirinya sendiri Jadi ketika kita mengubah Nasib diri kita Apa yang ada dalam diri kita Ya kita mengubah apa nih gitu kan Misalnya kita mengubah jiwa kita Nah disini yang diubah itu adalah jiwa Inna allaha la yugayiru ma biqawmin Hatta yugayiru ma bi'anfusihim Allah akan ubah nih Bantu ya perubahan dalam nasibnya dia Asalkan dia mengubah apa yang ada dalam jiwanya Nah maka dalam ilmu magnetarizak itu adalah Ilmu yang berkaitan dengan perubahan Pikiran, perasaan, dan spiritual Nah kemudian ya disini saya kasih Satu quote gitu ya Atau satu istilah Atau satu Kata kunci yaitu syukur Ketika kita mampu Mensyukurinya Itu adalah sumber daya yang berharga Untuk perubahan nasib Oke Sementara untuk takdir gitu ya Sumber kita untuk ridho itu adalah Cinta Allah Karena kita udah cinta sama Allah Allah mau kasih apa aja Kita siap gitu kan Kita siap Kalau Allah mau kasih apa aja kepada kita sendiri Kita ya Nah sekarang tinggal kita bedakan ini nasib atau takdir Oke Interaksi Mengubah nasib itu ada polanya Ada pola untuk mengubah nasib Jadi resolusi 2021 itu jadi penting Kenapa? Karena kita belajar tentang pola untuk mengubah nasib Bukan mengubah takdir gitu loh Ya Jadi Kenapa saya bahas ini Supaya teman-teman jadi bisa paham Oh ya ternyata Buat resolusi 2021 itu Boleh-boleh saja gitu ya Bukannya gak boleh ya Kemudian Takdir itu Diketahui setelah terjadi Ya Jadi Takdir itu hanya kita ketahui bahwa Oh ini takdir saya gitu Takdir saya itu segini gitu Takdir saya itu Ya Apa namanya Kena Corona misalnya Na'udzubillah ya Misalnya kena covid gitu Itu takdir gitu Diketahui setelah terjadi Diambil hikmahnya Tapi bukan berarti bahwa Udah lah gitu kan Terserah deh takdirnya Allah Mau kayak apa aja gitu kan Ya Terus kemudian kita gak Gak menjaga diri gitu Ya Gak menjaga diri Kan gak juga ya Waktu itu saya sempat ada Satu video yang bagus gitu ya Ya memang mati udah takdir gitu kan Tapi kalau seandainya Kita ada di tengah jalan tol gitu kan Itu konyol namanya gitu kan Nah itu Persis seperti itu Nasib dan takdir Oke Nah contohnya begini Karena ini akan jadi penting gitu ya Contoh ini nih ya LOP saya apa Misalnya ya LOP corona hilang dalam satu bulan Gitu Kita udah belajar Ada interaksi Ada pola Ada ilmu Ada pengalaman Ada berita gitu ya Terus kemudian kita punya LOP nih LOP kamu apa Corona hilang dalam satu bulan Iya dia kayak Ngutak ngutik gitu ya Jadi dia mau LOP Tapi LOPnya kayak mustahil gitu loh Sesuatu yang ngapain juga Ngurusin corona hilang dalam satu bulan Daripada kita LOPnya Corona hilang dalam satu bulan Lebih baik gitu kan LOP kamu apa Dimudahkan hidup menghadapi corona Punya bisnis baru Bisa beradaptasi Pivot gitu kan Jadi daripada kita Fokus mikirin coronanya Yang bisa jadi itu adalah Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Gitu ya Ya kalau hilang dalam satu tahun Dalam dua tahun masih mungkin Tapi kalau seandainya corona hilang dalam satu bulan gitu Ya kayak mustahil gitu loh Kayak Ya gak usah juga Apa berkaitan dengan Bermain-main dengan takdirnya Allah gitu Untuk apa? Capek juga gitu kan Kita bukan Kita makhluk yang Gak punya daya dan upaya Untuk menghadapi corona ini Karena semuanya adalah Ya takdir Dan kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang tinggal Kita diminta aja kepada Allah Dimudahkan hidup menghadapi corona gitu Jadi bukan berarti kita Menghindari dari persoalan Tapi minta kepada Allah Jiwa yang kuat untuk menghadapi persoalan itu Nah itu LOP Itu baru benar Kita mengubah nasibnya Jadi ada pola yang Sunatullah yang kita lakukan Nah contohnya ini ya Jadi kalau menghadapi masa depan Nah kalau bagaimana Kalau menghadapi keadaan sekarang Misalnya udah jaga kesehatan Tetap kena corona gitu kan Udah jaga kesehatan ya Kayak Aagim gitu kan Kurang apa beliau Mengingatkan banyak sekali Sahabat-sahabat untuk Selalu taat dengan protokol kesehatan gitu ya Nah tapi bukan berarti setelah Ah itu tuh Aagim aja gitu kan Yang udah jaga kesehatan Tetap kena corona kok gitu Terus kemudian kita gitu ya Ini udah takdirnya beliau gitu Maka jangan diutik-utik lagi Tentang takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala Lebih baik kita begini ya Tetap jaga kesehatan Tetap menghormati sunatullah Tetap menghormati tenaga kesehatan gitu kan Tetap menghormati dokter yang mengatakan Tentang ilmu corona gitu ya Terserah deh ada yang mengatakan bahwa ini konspirasi Dan seterusnya Itu bukan urusan Urusan kita Tapi urusan kita adalah Kita mengambil peran dalam diri kita sendiri Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan Nah lebih kurang gitu ya Jadi teman-teman semuanya Banyak yang akhirnya Karena dia gak bisa membedakan Yang mana yang takdir Yang mana yang Apa namanya Yang mana yang takdir Yang mana yang nasib Akhirnya Yang dibahas itu adalah Bagaimana supaya Dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya hidupnya Ya Hidupnya Seperti melawan takdir Nah tidak ya Tapi kita Mengubah nasib itu Nah perubahan nasib Sudah kita bahas Ya Di dalam ilmu LOP Nah kita akan dalami lagi Polanya Dalam kesempatan kali ini Oke Jadi Sudah cukup Jelas ya Penjelasan bahwa Takdir dengan nasib itu berbeda